Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Menangkap ikan dengan cara mede seperti ini gak bisa sendirian loh. Perlu kerja sama tim yang soli. Agar pagat tertancap rapat dan ikan tak bisa lolos. Oh iya, tau gak? Kalau rawa pening berperan penting sebagai sumber kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya loh. Rawa pening menjadi tempat hidup bagi banyak ikan tawar. Iya, ikan di sini ada bualnya. Gak percaya? Lihat saja nanti. Biasanya sih, ikan suka sekali bersembunyi di bawah eceng gondok ini teman. Makanya kami harus mengeluarkannya dan mengusir ikan dengan cara memukul-mukul air menggunakan tangan. Nah, proses selanjutnya mengeluarkan tumbuhan eceng gondok ini dari dalam pager teman. Berat sekali. Ayo, semangat. Eceng gondok termasuk tumbuhan yang cepat sekali tumbuhnya loh. Apalagi ia bisa beradaptasi di segala lingkungan. Di air bersih oke, di air kotor juga gak masalah. Nah, jika eceng gondok sudah mulai bersih, selanjutnya pager bambu harus diperkecil agar ruang gerak ikan semakin sempih. Perhatikan sisi-sisi pager ya. Biasanya ikan yang ketakutan akan berada di pinggiran pager. Nah, dapat. Asik. Lumayan lah. Wih, lihat. Sepertinya kaki pade menyinggol sesuatu. Sebentar, sebentar. Wah, pak ade dapat ikan yang lebih besar dariku teman. Ayo, semangat lagi cari ikannya. Lingkaran pager bambu sudah semakin mengecilnya. Toman masih bersaudara dengan ikan gabus. Dia dapat tumbuh besar dan panjangnya bisa lebih dari satu meter. Di rawa pening, ikan ini termasuk ikan pemangsa alias predator. Yuk, bawa pulang ikan toman raksasa ini teman. Kita masak. Kita bersyukur. Hasil tangkapan ikan hari ini lumayan banyak ya teman. Wah, ini cocok. Ini cowong yang menang gue. Loh, padahal tadi ikannya di sini. Apa lah? Baik lah, pak. Siap paman. Tim Sibolang siap membantu.